Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelatan, saya Susi Lawati. Selanjutnya ada teman saya, Desi dan Dewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 24. Ada pun penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, kami semua diharapkan dapat, satu, mampu menjelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. Dua, diskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak berrelasi, peristiwa kemudian, segmen bisnis utama, dan pelaporan interior. Lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang terakhir, mampu menjelaskan masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Lalu selanjutnya ada pun prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh menurut laporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Bencana keuangan di Mahindra Satyam itu berada di Indonesia dan associate general dari FRA menyoroti sulitnya menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh di sini ada ilustrasi dari 24.1, bisa dilihat. Ini ada financial statement-nya, notes to the financial statement, supplementary information, other means of financial reporting, and other information. Bisa dilihat ya, teman-teman. Lalu selanjutnya peningkatan persyaratan pelaporan alasannya 1. Kompleksitas lingkungan bisnis 2. Kebutuhan akan informasi yang tepat waktu 3. Akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Ya, IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa hal, yaitu topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Yang kedua, memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengakui dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban disederhanakan. Lalu yang keempat, secara signifikan lebih sedikit pengungkapan yang diperlukan. Yang terakhir, revisi IFRS untuk UMKM akan dibatasi setiap 3 tahun sekali. Lalu selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan dalam tubuh utama pernyataan. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi atau ringkasan kebijakan akuntansi penting. Selain itu, perusahaan harus satu, mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, pengungkapan informasi tentang asumsi yang dibuat. Lalu, catatan umum. Pengungkapan utama, ada beberapa catatan umumnya. Yang pertama, inventaris, lalu perumahan, tanaman dan peralatan, klaim kreditur, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun, dan sewa, serta perubahan prinsip akuntansi. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Satu, transaksi pihak terkait yaitu meliputi sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terhutang, penyesihan piutang ragu-ragu, dan beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagi, atau piutang ragu-ragu dari pihak berrelasi. Lalu, yang kedua, ada kesalahan atau penipuan. Lalu, di sini ada peristiwa setelah periode pelaporan atau acara selanjutnya. Bisa dilihat, di sini ada peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2019. Lalu, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Investor dan analis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang membentuk angka pendapatan total. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berada di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna, satu, lebih memahami kinerja perusahaan. Yang kedua, lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Yang ketiga, membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Prinsip dasar, menurut IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan bertujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen. Mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yaitu, satu, itu terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan menimbulkan biaya. Yang kedua, yang hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh pengambil keputusan operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk mana informasi keuangan terpisah tersedia. Lalu selanjutnya, segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karenanya segmen dilaporkan jika memenuhi salah satu atau lebih dari ambang kuantitatif seperti satu, pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Dua, jumlah absolut dari laba atau ruginya adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar dalam jumlah absolut dari laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian dan kerugian gabungan dari semua operasi segmen yang memang melaporkan kerugian. Yang terakhir, aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan porsi yang signifikan dari bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil tersegmentasi harus sama atau melebihi 75% dari penjualan gabungan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, IISB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas atau yang wajar untuk jumlah segmen yang harus dilutapkan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini, mengidentifikasi segmen operasi seperti ini. Ada beberapa segmen ABCDEF. Nah, di sini total revenue-nya diketahui 100 euro. Operating profit-nya loss. Identifiable asetnya 60. Nah, kemudian segmennya itu ditambah-tambahin. Lalu sekian hasilnya. Selanjutnya, ini ada lagi operating profit loss-nya berarti 10% dikali 90 euro. Hasilnya itu 9. Oke. The company will apply the respective test as follow. Jadi, identifiable aset test-nya 90% dikali sama total identifiable aset. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Desi dan Dewi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi chapter 24 mengidentifikasi segmen operasi. Berikut adalah data dari possible reporting segment. Dari segmen A sampai segmen F total revenue sebesar 2.150 Operating profit sebesar 85 euro dan identifiable asetnya 970 euro. Dari segmen di atas ACDI merupakan segmen yang memenuhi sales sebesar 75 dari penjualan gabungan. Berikut adalah datanya 75% dikali 2.150 hasilnya 1.624,50 Masalah pengungkapan Prinsip pengungkuran Prinsip akutansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen yang tidak harus sama dengan segmen yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama umum atau seluruh perusahaan semata-mata untuk keujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan sifat saling terkait menjaga pembagian biaya yang benar-benar objektif di antara segmen lainnya. Informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama informasi umum tentang segmen operasi segmen laba rugi dan informasi terkait. Yang ketiga segmentasikan aset kewajiban. Yang keempat rekonsiliasi yang kelima informasi dan produk dan layanan wilayah geografis yang keenam adalah pelanggan utama. laporan sementara mencakup periode kekurang dari satu tahun IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskret. Yang pertama perlakukan setiap periode interim sebagai periode akutansi terpisah. Ikuti prinsip penangguhan dan akual yang digunakan untuk laporan ketahunan. Yang ketiga laporkan transaksi akutansi saat terjadi dan pengukuran biaya tidak boleh berubah dengan periode yang dicakup. Masalah unik pelaporan interim yang pertama pajak penghasilan yang kedua adalah musiman. Opini tidak dimodifikasi auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajah sesuai dengan IFRS. Pendapat lain memenuhi syarat merupikan dan penolakan. Berikut adalah auditor report. Laporan auditor keadaan tertentu meskipun tidak memengaruhi opini wajar tanpa mengejar auditor mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan ke dalam laporan audit. Kepedulian kurangnya konsistensi dan penekanan suatu hal. laporan auditor pendapat wajar dan pengacualian mengandung pengacualian terhadap pendapat standar. Keadaan biasa mungkin termasuk yang pertama batas luang lingkuk yang kedua adalah laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena yang pertama kurangnya kesesuaian dan prinsip standar akutansi yang diterima yang kedua pengungkapan yang tidak memadai laporan auditor opini tidak wajar diceratkan dalam setiap laporan di mana pengecualian menyajikan wajar secara materi sehingga menurut pertimbangan auditor independen opini wajar dan pengecualian tidak dibenarkan laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyajikan sesuai dengan IFRS jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akutansi mereka agar sesuai dengan IFRS regulator pasar tidak akan mengizinkan mengizinkan perusahaan terdaftar di busa efek untuk memiliki pendapat tidak wajar laporan auditor pernyataan tidak diberikan pendapat adalah tepat ketika auditor tidak mengumpulkan begitu sedikit informasi atas laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang diungkapkan komentar manajemen membantu untuk interpretasi posisi keuangan kinerja keuangan arus kas perusahaan laporan tersebut dapat mencakup tejuak tinjauan terhadap yang pertama faktor dan pengaruh utama yang untuk menunjukkan kinerja keuangan yang kedua sumber pendanaan perusahaan dan rasio target kewajiban terhadap ekuitas yang ketiga sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuadanya di FRS laporan manajemen tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan sesuai dengan IFRS masalah pelaporan saat ini pelaporan perperkiraan dan proyeksi keuangan perperkiraan keuangan adalah setelangkap laporan keuangan prospektif yang mengajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan hasil operasi dan aruskas proyeksi keuangan adalah laporan keuangan proyeksi yang menyajikan dengan satu atau lebih asumsi hipotesis posisi keuangan yang diharapkan entitas hasil operasi dan aruskas regulator telah menetapkan set hal berlut pelaporan keuangan internet sebagian besar situs berusahaan berisi tautan kelaporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya memungkinkan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan penggunaan izinkan mengguna memanfaatkan alat seperti mesin tertelusur dan hyperlink dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dan memungkinkan perusahaan melaporkan data terkilat yang dipatuas dengan data yang tepat waktu laporan keuangan penipuan tindakan yang disengaja atau ceroboh baik melalui tindakan atau kelalaian menghasilkan laporan keuangan menyesaikan secara material penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat ITA Mahindra Satiam IND dan Societ Generale atau FRA menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini berikut adalah pelaporan keuangan penipuan presentasi dari semua responden dari pelaporan tersebut 2016 lebih untuk aset misato sesien lebih besar di 2014 cybercrime lebih besar di 2016 brebay dan korupsi lebih besar di 2014 post procurement fraud 2014 accounting fraud 2014 dan human source fraud 2014 pelaporan keuangan penipuan penyebab pelaporan keuangan penipuan kecurangan penyebab umum adalah keinginan untuk mendapatkan harga saham lebih tinggi untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman untuk membuat keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasita bahan dan promosi peluang umum untuk pelaporan keuangan yang curang tidak adanya dewan direksi atau komite audit kontrol akutansi internal yang lemah atau tidak ada transaksi yang tidak biasa atau kompleks estimasi akutansi membutuhkan pertimbangan yang signifikan staff audit internal yang tidak efektif selanjutnya adalah perspektif analisis laporan keuangan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan diperlukan yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini yang pertama ketahuilah pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya yang kedua ketahuilah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu yang ketiga cocokan satu dan dua di atas dengan cocokan tersebut analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis analisis mencakup pemahaman bahwa laporan keuangan melaporkan masa lalu rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna kesadaran akan keterbatasan angka akutansi yang digunakan dalam analisis untuk berikut adalah mayor types of ratio yang pertama rasio likuiditas yaitu kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar wajiban yang jatuh tempo rasio aktivitas yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan rasio profitabilitas yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu dalam jangka waktu tertentu yang terakhir adalah rasio cakupan adalah ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor selanjutnya ada analisis rasio disini ada ada likuiditas ada current rasio formulanya adalah current asset dibagi dengan current liabilities ini terdapat di chapter 13 ada quick or asset test ratio itu cash plus short term investment plus akun receivable net dibagi dengan current liabilities itu terdapat di chapter 13 dan current cash debt coverage itu net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liabilities ada di chapter 5 selanjutnya ada activity itu account receivable turnover ada net sales dibagi dengan average net account receivable ada di chapter 7 inventory turnover yaitu cost of goods sold dibagi dengan average inventory di chapter 9 dan juga asset turnover yaitu net sales dibagi dengan average total aset ada chapter di 11 selanjutnya ada profitability cara menghitung profit margin on sales itu formula nya adalah net income dibagi sales untuk ROA ini ada net income dibagi dengan average total aset untuk return on ordinary share capital equity ini rumusnya adalah net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average share holders equity ordinary earning per share itu adalah net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan weight average shares outstanding yang terakhir ada payout ratio ini cash dividend dibagi dengan net income selanjutnya ada coverage itu ada debt to aset ratio formulanya adalah total liabilities dibagi dengan total aset time interest earn itu net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense dibagi dengan interest expense cash debt coverage itu ada net cash provided by operating activities dibagi dengan average total liabilities book value per share itu didapat dari shareholders equity ordinary dibagi dengan outstanding shares keterbatasan analisis rasio yaitu berdasarkan biaya historis penggunaan perkiraan mencapai komparabilitas diantara perusahaan-perusahaan yang dalam industri tertentu sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan berikut adalah analisis perbandingannya ini adalah analisis presentase dalam ukuran umum dalam bentuk horizontal comparative analysis berikut adalah income statement nya IFRS satu mensyaratkan informasi itu dalam penyataan IFRS pertama perusahaan pertama transparan memberikan titik awal yang sesuai dan memberikan biaya yang tidak melebihi manfaat prinsip utama dalam mengkonversi dari GAAP nasional ke IFRS adalah penerapan retrospective penuh dari semua IFRS Tujuan Tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melaporkan pada IFRS untuk mencapai tujuan ini perusahaan harus identifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya lalu ada siapkan laporan posisi keuangan pembukaan pada tanggal transisi ke IFRS selalu pilih kebijakan akunasi yang sesuai dengan IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospective yang keempat pertimbangan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib yang kelima membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS setelah perusahaan memutuskan untuk mengonversi ke IFRS perusahaan harus memutuskan tanggal berikut tanggal transisi dan tanggal pelaporan untuk proses-prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut menyertakan semua aset dan kewajiban kecualikan aset dan kewajiban apapun yang tidak diizinkan lalu klasifikasikan semua aset kewajiban dan ekuitas dan ukur semua aset dan kewajiban menurut IFRS Dewan mengidentifikasikan tiga area mana perusahaan yang dilarang untuk menerapkan retrospektif yang diadopsi IFRS pertama kali yang pertama perkiraan akunasi lindung nilai dan juga kepentingan non-pengendali untuk perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih bidang berikut ada transaksi transaksi pembayaran berbasis saham nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya perolehan sewa imbalan kerja instrumen keuangan majemuk pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal kewajiban penghentian termasuk dalam biaya aset tetap dan juga biaya pinjaman untuk laporan keuangan IFRS pertama entitas harus mencukup tiga laporan posisi keuangan dua laporan laba rugi komprehensif dua laporan laba rugi terpisah dua laporan arus kas dan juga dua laporan perubahan ekuitas dan catatan transaksi termasuk informasi komparatif laporan keuangan IFRS pertama perusahaan harus mencukup rekonsiliasi ekuitas dan juga total pendapatan yang komprehensifnya sesuai dengan IFRS menjadi total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama demikian presentasi dari kelompok kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya selanjutnya jawaban dari chapter 22 eksersis nomor 8 untuk chapter 24 ini adalah menjawab pertanyaan chapter 22 eksersis akuntansi untuk perubahan akuntansi dan kesalahan yang terdaftar di bawah ini adalah berbagai jenis perubahan akuntansi dan kesalahan yang pertama ubah dari vivo ke metode inventaris dan biaya dan biaya rata-rata yang kedua ubah karena over persediaan yang ketiga perubahan dari metode pengurangan kecematan ke garis lurus lalu yang keempat perubahan dari rata-rata ke biaya ke metode inventaris vivo yang kelima perubahan harga yang digunakan untuk menghitung biaya jaminan yang keenam perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima yang ketujuh perubahan dalam periode amortisasi patent yang kedelapan perubahan dari cost recovery dan presentasi metode penyelesaian pada kontrak konstruksi yang terakhir perubahan dalam aset tanaman aset plant nilai residual tunjuk untuk setiap perubahan atau kekeliruan tunjukkan bagaimana hal itu akan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kode huruf berikut A dipertanggungjawabkan dengan teliti B dianggap sebagai retrospective yang C adalah bukan keduanya untuk jawabannya adalah sebagai berikut yang yang untuk jawabannya adalah sebagai berikut yang pertama ubah dari vivo ke metode dari metode inventaris biaya rata-rata adalah B B itu dianggap sebagai retrospective yang kedua ubah karena over persediaan itu dipertanggungjawabkan dengan teliti yang ketiga perubahan dari metode pengurangan kecepatan garis lurus dipertanggungjawabkan dengan retrospective yang keempat perubahan dari rata-rata biaya ke metode inventaris vivo dipertanggungjawabkan dengan teliti yang kelima perubahan harga yang digunakan untuk menghitung biaya jaminan menggunakan retrospective dan perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima dipertanggungjawabkan dengan teliti perubahan dalam periode amortisasi patent dipertanggungjawabkan dengan retrospective perubahan dari cost recovery ke presentasi metode penyelesaian pada kontrakonstruksi menggunakan pertanggungjawaban yang teliti dan yang terakhir perubahan dalam aset plan ini dipertanggungjawabkan dengan retrospective selanjutnya E22 nomor 19 analisis kesalahan dan entry dan entry untuk mengkoreksi saldo perjabatan sebagian dari Dickinson Corporation adalah sebagai berikut di tanggal 31 Desember 2015 supplies ada di debit sebesar Rp2.500 ada salaris and wages payable di kredit Rp1.500.000 interest receivable Rp5.100 prepaid insurance Rp90.000 ada di debit unearned tidak ada dan accrued interstable ada sebesar Rp15.000 di kredit tambahan penyesuaian data sejumlah persediaan secara fisik tersedia di tanggal 31 Desember berjumlah Rp1.100 melalui pengawasan gaji dan rekening gaji tidak berubah selama 2015 gaji dan upah akan dikumpulkan pada 31 Desember 2015 berjumlah Rp4.400 akun piutang bunga juga tidak berubah selama 2015 mengkoleksi bunga pada investasi jumlahnya Rp4.350 pada Desember 31 tahun 2015 porsi polis asuransi yang belum berakhir berjumlah Rp65.000 hingga Desember 2015 tahun 2015 1 Januari diterima Rp24.000 untuk membayar sewa sebuah gedung untuk 2015 dan 2016 sejumlah itu dikreditkan ke penyewaan gedungnya kemudian depresiasi untuk tahun pada peralatan yang keliru catat sebagai Rp5.000 bukan angka yang benar seharusnya angka Rp50.000 selanjutnya untuk pertanyaannya adalah jika buku itu belum ditutup apa saja yang perlu dipertimbangkan pada 31 Desember 2015 dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan yang kedua asumsikan bahwa buku-buku itu telah ditutup apa saja yang perlu dipertimbangkan pada tanggal 31 Desember 2015 berikut adalah jawabannya untuk yang pertama itu ada entry supply expense entry supply expense sebesar Rp1.400 yang didapat dari Rp2.500 dikurangi dengan Rp1.100 di debit kemudian ada supplies on hand di kredit sebesar Rp1.400 yang kedua ada salary and wages expense sebesar Rp2.900 di debit yang didapat dari Rp4.400 dikurangi dengan Rp1.500 dan juga di kreditnya ada accrued salary and wages sebesar Rp2.500 yang ketiga entrynya adalah interest revenue pada debit sebesar Rp750 yang didapat dari Rp5.100 dikurangi dengan Rp4.350 dan ada interest receivable sebesar Rp750 di kredit dan selanjutnya adalah insurance expense sebesar Rp25.000 didapat dari Rp90.000 dikurangi dengan Rp65.000 dan prepaid insurance di kredit sebesar Rp25.000 rental income sebesar Rp12.000 di debit didapat dari Rp24.000 dibagi dua dan kreditnya adalah unearned rent lalu ada depreciation expense sebesar Rp45.000 didapat dari Rp50.000 dikurangi Rp5.000 dan kreditnya adalah accumulated depreciation untuk pertanyaan yang kedua jawabannya adalah retained earning pada debit sebesar Rp1.400 dan kreditnya supplies on hand sebesar Rp1.400 lalu yang kedua yang kedua adalah di debit Rp2.900 dan akrut salaris and wages sebesar Rp2.900 di kredit yang ketiga yang ketiga adalah retained earnings sebesar Rp750 ada di debit dan juga interest receivable di kreditnya selanjutnya ada retained earnings dan private insurance di kreditnya sebesar Rp25.000 retained earnings dan unearned un-earned Rp12.000 itu di kredit kemudian yang untuk pertanyaan ke-6 jawabannya adalah di debit retained earning sebesar Rp45.000 dan juga accumulated depreciation Rp45.000 di kredit untuk entry yang nomor 7 adalah retained earning sebesar Rp1.400 di debit dan juga supplies on hand itu Rp1.400 di kredit untuk pertanyaan selanjutnya adalah problem 22 nomor 8 yaitu analisis comprehensive error pada tanggal 5 Maret 2016 di pekerjakan oleh Hemingway Incorporate perusahaan yang sangat erat sebagai anggota staff Departemen Audit Internal yang baru dibuat sementara melihat catatan perusahaan untuk 2014 dan 2015 kita menemukan bahwa tidak ada penyesuaian dokter hewan telah dibuat untuk item di bawah ini item-itemnya adalah sebagai berikut yang pertama ada pendapatan bunga sebesar Rp14.100 tidak diperoleh pada akhir 2014 ini dicatat ketika diterima pada Februari 2015 dan selanjutnya untuk biaya komputer sebesar Rp4.000 ini dikeluarkan ketika dibeli pada saat 1 Juli 2014 hal ini diharapkan untuk memiliki hidup 4 tahun dengan tidak ada nilai residual perusahaan biasanya menggunakan penyusutan garis lurus untuk semua aset selanjutnya ada biaya penelitian sebesar Rp33.000 diajukan pada awal tahun 2014 mereka diberi huruf besar dan harus menjadi amortizadi selama periode 3 tahun amortisasi Rp11.000 ini dicatat untuk 2014 dan Rp11.000 dicatat untuk 2015 pada tahun 2014 tanggal 2 Januari Hemingway menyewa sebuah gedung selama 5 tahun dengan sebuah bulanan Rp68.000 pada tanggal itu perusahaan membayar sejumlah uang berikut yang dikeluarkan ketika pembayaran ada security deposit sebesar Rp20.000 first month rent Rp8.000 dan sewa bulan terakhirnya Rp8.000 jadi totalnya adalah Rp36.000 yang kelima perusahaan itu menerima Rp36.000 dari seorang pelanggan di awal tahun 2014 untuk pelayanan yang harus dilakukan secara merata dalam periode 3 tahun yang dimulai dari tahun 2014 tak ada satu pun dari jumlah yang diterima dilaporkan sebagai pendapatan tak resmi di akhir tahun 2014 biaya inventaris barang sebesar Rp18.200 berada di gudang di tanggal 31 Desember 2014 tetapi secara tidak benar dihilangkan dari jumlah fisik pada tanggal saat itu company menggunakan metode inventaris periode untuk petunjuknya indikasikan adanya kesalahan pada angka pendapatan bersih yang dilaporkan di laporan pendapatan income statement untuk tahun yang tanggal 31 Desember 2014 dan angka pendapatan tetap yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan di tahun 2015 tanggal 31 Desember asumsikan semua jumlah adalah material dan mengabaikan efek pajak penghasilan dengan menggunakan format berikut masukkan jumlah dollar yang sesuai di dalam kolom yang sesuai problem 22 nomor 8 adalah disini ada net income untuk 2014 dan juga return earning untuk akhir tahun 15 ada yang understate dan juga ada yang overstated ada tahun pertama ada di nomor 1 ada 14.100 nomor 2 ada 3.500 nomor 4 ada 28.000 nomor 6 ada 18.200 ini understate untuk yang overstated ada di nomor 3 22.000 dan juga nomor 5 24.000 untuk return earning di akhir tahun 2015 itu ada di ketiga yaitu 2.500 ya juga di nomor 4 28.000 dan juga overstated ada di nomor 3 11.000 dan juga nomor 5 12.000 untuk penjelasannya adalah sebagai berikut pendapatan bersih akan dicatat understate di tahun 2014 karena interest income nya understate net income akan tercatat overstate di 2014 karena interest income nya overstate namun kesalahan tersebut akan menjadi counterbalance sehingga laporan posisi keuangannya menjadi benar di akhir tahun 2015 beban penyusutan di tahun 2014 ini seharusnya 500 dolar untuk mesin sejak mesin dibeli di tanggal 1 Juli 2019 2014 hanya 1,5 tahun penyusutan harus diambil di tahun 2014 yaitu 500 dolar perusahaan membebankan 4.000 dolar dan bukannya 500 dolar sehingga laba bersih dikecilkan sebesar 3.500 pada tahun 2015 tambahan 1.000 dolar dari biaya penyusutan seharusnya diambil di tahun 2015 di akhir tahun 2015 laba ditahan akan dikurangi sebesar 2.500 yang didapat dari 3.500 dikurangi dengan 1.000 dolar IFRS mengsyaratkan bahwa semua biaya penelitian harus dibebankan saat terjadi laba bersih di tahun 2014 di overstate atau dilebih-lebihkan sebesar 22.000 yang didapat dari 33.000 dolar biaya penelitian dikapitalisasi dan dikurangi 11.000 dolar diamortisasi pada akhir 2015 hanya 11.000 dolar dari biaya penelitian yang tersisa sebagai aset oleh karena itu laba ditahan akan dilebih-lebihkan sebesar 11.000 yang didapat dari 33.000 biaya penelitian dikurangi dengan 22.000 biaya amortisasi lalu yang keempat adalah uang jaminan harus menjadi aset yang kepanjang yang disebut dapat dikembalikan deposito 8.000 dolar dari sewa bulan lalu juga merupakan aset yang disebut dengan sewa dibayar dibuka laba bersih tahun 2014 dikecilkan atau di understate sebesar 28.000 yang didapat dari 20.000 dolar ditambah dengan 8.000 karena jumlahnya ini telah dibebankan laba ditahan akan terus dikurangi sebesar 28.000 sampai tahun terakhir masa sewanya uang jaminan kemudian akan dikembalikan dan yang terakhir sewa bulan harus dibebankan yang kelima 12.000 dolar atau sepertiga dari 36.000 dolar harus dilaporkan sebagai pendapatan setiap tahun pada tahun 2014 36.000 dolar telah dilaporkan sebagai pendapatan padahal seharusnya hanya 12.000 dolar yang dilaporkan karena 24.000 terlalu banyak untuk dilaporkan maka laba bersih tahun 2015 overstate pada akhir tahun 2015 24.000 seharusnya dilaporkan sebagai pendapatan jadi laba ditahan masih dilebih-lebihkan sebesar 12.000 yang didapat dari 36.000 dikurangi dengan 24.000 yang terakhir persediaan akhir akan dikecilkan karena barang dagangan dihilangkan karena persediaan akhir dan laba bersih memiliki hubungan langsung laba bersih di tahun 2014 akan dikecilkan persediaan akhir tahun 2014 akan menjadi persediaan awal di tahun berikutnya yaitu 2015 jika persediaan awal tahun 2014 lebih kecil maka laba bersih tahun 2015 overstay hubungan ini terbalik kelalaian dalam persediaan selama periode 2 tahun akan menyimbangi akan balance dan laba ditahan di akhir tahun 2015 akan benar demikian sharing untuk soal chapter 22 terima kasih terima selamat menikmati